Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fak People ketemu lagi dengan gue, Faking Shit Nah, kali ini di Karma, gue kedatangan temen spesial Sebenernya udah janjinya udah lama banget waktu itu ketika gue diundang ke Konten yang dibuat sama beliau, sama temen-temennya Di brand yang juga memang dibuat sama dia, bersama temen-temennya Nah, kali ini gue kedatangan Rico Lobis dari Urbain Yo, what's up, what's up, what's up, sehat pak, alhamdulillah sehat Akhirnya kesampaian ya kita ya, akhirnya kesampaian, setelah melewati 3-4 bulan pandemi ya Pandemi, pandemi, nah gue ngebahas masalah pandemi nih sebelum kita mulai gambar di Karma Gimana pak, pandemi sih, syukurnya kemarin gak terlalu terdampak sih Ya, 15%, 20%, karena memang basicnya bisnis gue juga lumayan udah punya Masa? Di online-nya itu udah cukup kuat, jadi saat offline-nya lagi kemarin ada cobaan seperti itu Online gue tetep jalan, alhamdulillahnya, jadi tetep bisa survive sih, alhamdulillahnya Terus juga, yang paling penting tim di kantor gak ada yang kena lay off Oh itu yang paling penting Tetep bisa kasih THR, alhamdulillahnya Alhamdulillah, alhamdulillah Gitu, jadi ya tetep berjalan dengan seperti biasanya, tapi paling absensinya agak diseling-selingin saat itu Jadi ada yang masuk, besoknya libur, gitu sih Nah, kenapa lo pilih nama urban, pak? Saat itu, waktu itu, waktu itu tuh gue di 2009, awalnya kan majalah Awalnya majalah, terus saat itu lagi tren segala sesuatu yang berbau urban Oh, oke Dan gue udah mikirin hak cipta tuh, dari situ Apa ya, yang belum ada hak ciptanya, kalau urban tuh udah banyak-banyak Ya gue sesimpel, udah cari aja urban, tapi bahasa lain, bahasa Perancis nih Dapetnya urbang, padahal gue gak peraksaan Jadi cuma sesimpel, belum ada yang matenin, gue pake nama itu Di Indonesia? Di Indonesia, enggak, di dunia belum ada juga Oh, di dunia juga belum ada? Iya, akhirnya ada di 2013 apa, itu jadi nama koran ya di Paris itu sendiri Oh, oke Cuma sebagai clothing line, sampe detik ini, di dunia belum ada? Oke Gitu Itu malah makin mantep ya, langkah lo ya Karena kan kadang-kadang gini, kalau misalkan kita ngomongin secara bisnis clothingan gitu Nama itu bisa aja sama di negara lain, ada misalkan gitu kan Tapi kalau kita patinnya di Indonesia, di negara kita, ya selama belum ada, aman-aman aja Betul, betul Jauh lebih diuntungkan, karena di luar pun gak ada Di luar pun gak ada, sampai sekarang? Nah, ngomongin movement nih Iya Banyak banget kan movement yang sebenernya dilakukan sama urbane Iya, iya, iya Lu dari urbane-nya sendiri, atau lu kolaborasi sama musisi, seniman, dan segala macemnya Iya Goals lu tuh apa sih sebenernya, pak? Sebenernya, ya kalau goals gue sih pasti, mungkin terdengar klise ya Ya iya gue, gue yakin si lokal produk ini bisa menjadi raja di Indonesia sih Gue, gue ntar kenapa punya cita-cita, orang tuh nanti bukan ke Zara, bukan ke Pulai Enber, tapi ke clothing-clothing lokal Yang menurut gue, kita udah on the way kesana sih Oke Di saat berbagai macam public figure udah mulai support Kayak misalnya Mbak Najwa Sihab udah sering support kan, segala macem, kita udah mau di situ dan kualitas kita juga udah mulai ngejar kok Jadi kalau ditanya goalsnya seperti apa, gue percaya kualitas brand di Indonesia ini bisa menyaingi brand-brand dari luar Saratnya adalah nih kita-kita si pelaku bisnisnya harus bisa ngejar kualitas yang market mau Oke Itu tantangan buat gue sih Oke Nah makanya dengan gue ngelakuin collab-collab dengan berbagai macam pihak, bikin movement, bikin youtube channel yang sifatnya edukasi juga Itu gue percaya bisa ngeboost informasi dan juga brand image di masyarakat, gitu Nah sebelum kita mulai karma Siap Terakhir kali lo megang kalian kapan? Wah gue SMA, eh enggak, gue di jaclot Di jaclot, di jaclot tuh ada boot temen gue, boot-bootnya Shining Bright, kebetulan di situ digambar, di sisi depannya digambar sama Hearthstone sama Crack Oh iya Nah di belakang tuh, kosong Temen gue si kebot yang punya, kok lu gambar-gambar aja nih, apa ya Gue nulis, gue nulis, gue nulis Selain Chris Bintaro apa itu, gue tulis aja, selain Chris Bintaro gue tulis, itu terakhir kayaknya Cuma sebelum itu lebih lucu lagi, sebelum itu gue di SMA sehari sebelum gue nulis-nulisan Oke Gue nulis, nama gue sendiri, baik gue di toilet sekolah Pakai cans? Pakai pilok ya Pakai cans, akhirnya pas trimester TB nih, nyokap gue, bu maaf, saya belum bisa kasih nih Kok kenapa langsung nengok ke gue? Jadi Rico kayaknya kemarin nulis, nulis namanya, waduh kamu waduh orang tua mulut, padahal udah basik-bisik tuh, waduh malu gue Apakah jadi nggak lulus, ya waktu itu masih itu kan Blah-blah-blah-blah, yaudah bayar aja 500 ribu buat ngecat akhirnya, bayar, bayar, bayar Cubitin tuh gue sama nyokap gue, itu sih paling itu sama di Gaklo terakhir Oke oke Ketub tahun Berarti mental Vandal lah ya Mental Vandal kali dulu ya Dan nggak ada nickname pada saat itu, nulis nama lu aja udah Nulis nama gue aja Karena lu pikir mau lulus kan Iya mau lulus Begonya sih, itu nulis nama sendiri ya Ketebak deh gue dan 4 temen gue lainnya tuh Itu sih, itu sih Oke kalau kayak gitu Jarang banget Berarti ini sekarang kita akan kembali bersenang-senang dengan Kaling walaupun ya Hitungannya berarti Jacklo tuh beberapa tahun yang lalu atau 6 bulan lalu, itu Desember Oh 6 bulan lalu ya, sebentar lah Udah sekarang karena kita masing-masing juga punya brand Riko punya Urban, gue punya Way, mungkin banyak yang belum tau juga Nah nanti kita akan berbincang lagi seputaran dunia clothingan terutama Karena gue juga butuh share, karena Karena Urban masih jalan dengan stabil, dipegang dengan baik gitu Nah sementara clothingan gue sedang tiarap Tidak bisa melakukan apapun Nah kita akan ngobrol lagi, sekarang waktunya kita untuk Siap Karma Oke Gue nulis, eh gue nulis Urban, gue nulis Way Ini hancur gak apa-apa gue ya Oh ya gak apa-apa Emang bukan nyari bagus atau tidak Gue yang ada di kotak gue sih, Way nya Wu-Tang Clan tuh Gitu aja Bang Bebas W-E-E-Y Pake tanda seru Lo mau dibantuin Hers, terus lah kalo mau dibantuin Hers Hers kebetulan murid gue Oh oke Jadi gak perlu lah ya Tapi lebih ke psikolog ya sebetulnya Gak ada hubungan dengan vlog Kita mulai di Karma Hers boleh dong, bantuin dong Lo bimbing aja bang, agak turun Iya bener Kebetulan ada Hers disini, jadi gak apa-apa lah Hers bimbing Riko lah ya Karena kan gue juga Emang harus turun kan Gue ngajarin Hers, saya harus ngajarin lo Oh gitu, bener Besok lah Besok lo ngajarin gue Gini aja betul Oke kita mulai Gak gue pura-pura aja biar lo bimbing Oh iya Sebenernya gue ngerti Biasalah Ya ini namanya sketch dulu ya Jadi dalam dunia desain, dalam dunia grafiti itu istilah sketch Dicoret-coret dulu Ya buat orang awam mungkin bener-bener ngerti Dan memang gak boleh jauh-jauh guys Lumayan lah ya Kapal hancur banget nih gue yakin Hahaha Aduh 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 Hers terus gue apain nih Gila gue ada Tadi gue atau bener-bener gue begini Aduh Dari gue yang ketatnya tuh begini Aduh Aduh Bersambung Aduh 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 ngomong doang pas eksekusi sih aduh pas awal-awal gue ketemu di urben tuh semangatnya kayak yang skill-nya Dewa belum Dewa ini skill-nya omong ikutin style hair dia jadi bawa tegang dong santai aja santai rileks rileks gitu ini special edition biasanya eh apa tamu yang gue undang untuk ngaleng bareng nih nggak ada yang dibantu-bantuin gitu tapi gue tahu lah gue tetap harus jaga nama baik secara ownernya urben kan nggak mungkin dia punya brand yang berhubungan dengan segala hal yang ada hubungan emang urban gitu terus tiba-tiba dia cuma gitu doang kasihan hair lu bantuin hair lu harus bantuin jadi mulai sekarang beralih lah dari beli produknya urben ke way aja oke Ubin nggak ada apa-apa owner yang nggak bisa gambar aduh pantesan dia desainnya cuma solid-solid doang gua gua dibantai gantian di kotaknya dia ya Oh ya gue coba pernah nanya oke Okey Hancur 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 try Sebenernya gue dekat mencoba begini Gue makin anjingnya selalu jago banget Gue makin anjing Gue gero gue gero Gue gero Ini gue bingung nih Antara ini orang lagi gambar atau lagi sensus Nanyamu Oh, ini gak pake masker Makanya gue gak maksimal Gue biasa pake masker cuy Kalau ngebom di pondok indah tuh Ada tuh di sebelah kanan Deretan rumah ini loh Kalo di basket gue dikerjain sama Riko sih gak ada masalah Karena menurut gue itu jatuhnya personal Dan orang akan wajar lah Spinboy Riko Lubis lawan Wendy Cagur Wendy Cagur kalah itu wajar Nah masalahnya ketika di Karma ini Fightnya antara dua brand gitu kan Keliatan dong Ini sama-sama owner nih Gue gak mau ngomong lah Gue gak mau ngomong lah Udah gak mau ngomong Bagus, bagus dia bagus Gue akuin, gue akuin Apa-apaan nih gue pilih Gauh biuh Kayak anak SD cuy Hahaha Beda, beda Iya bener-bener Ini emang didesain begitu kok Ini skenario ya Jadi yang bagus harus tuan rumah emang Gimana? Oh gini Iya Gimana, gimana coba? Tekniknya gini Nah coba sebentar Tapi yang ditekan terus Kayak ditekan terus Lepas sus Sus Mudah tuh kayaknya Penjari-penjari aja gampang ya Iya Wah susah 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 Masih muda Eh ini bocor ya Tidak 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 Ini gak bisa lanjut Interview kedua aja nih bang Langsung segmennya Tidak I can Tidak I can I can He selamat menikmati 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 Gimana perasaannya pak? Terus susah banget, ternyata Nih gua ampe kram nih Padahal jadi kita mau basket Mau basket? Gua mau dihancurin sama dia di konten basketnya dia di instagram gapapa Seperti gua bilang, wajar lah kalo gua kalah karena gua bukan pemain basket ya kan Sampung gua juga wajar dong jelek Karena kan gua penyanyi Oh gabisa, gabisa Oh gabisa? Lu penyakitan pokoknya penyanyi Tuh Tadi di.. Apa namanya di.. Dibantuin sama hers? Dibantuin sama hers? Apa yang lu liat? Pada saat hers ngerjain, apa yang lu dapet? Yang gua dapet adalah dia menyesuaikan gimana caranya nih karena gua yang hancur Terlihat jadi sesuatu Terlihat jadi sesuatu, dipercantik nih sama dia Tadi emang beneran awalnya sih berantakan lah ya Hancur Pokoknya kalo bagi rapor gua bagi orang bukan Tapi sebenernya sepertusnya nih ekspetasi gua lumayan tinggi sebenernya sama lu Sama lu tuh lumayan tinggi gitu Ya itu lah Sorry ya Gapapa Tapi tetep naik kan? Ini konten ini kan? Tetep naik ya Terima kasih ya Aman aman Jadi tolong di crop Gambar hersnya aja ya Yang tulisan Wnya gak usah diambil gitu Tapi yang pasti sebelum kita tutup Karma episode kali ini nih Tips dan trik lu tetep bertahan Dengan konsistensi lu yang luar biasa dan juga passion lu di bidang apparel ini Oke Kalo menurut gua di bidang apapun Lo harus berteman baik dengan scene lu Lo tetep harus digging Tetep explore Dan tetep haus sih akan pencapaian Kalo menurut gua itu semua lu jaga lu bisa maju terus Selalu ada target dalam hidup Betul betul Dan setiap tahunnya biasanya gue ganti Berusaha naik berusaha naik terus Oke Tapi di luar itu kan lu juga udah lah basket Basket banget lah ya Basket sih lebih ke hobi sih sekarang Sekarang lebih ke hobi Iya Lebih ke hobi aja Tapi memaintain itu Supaya ya walaupun namanya Ya laki-laki kan butuh hobi pak Iya Salah satunya berarti lu basket ya kan Iya gua basket Nah Menjaga konsistensi hobi lu tetep terjaga Bahwa Lu gak kegerus sama waktu Lu tetep cinta sama basket Sebenernya Gua dirumah TV cable gua ada NBA TV nya Oke Jadi Bini gua sampe Wah lu harus TV cable kita harus ada NBA TV nya Gue cukup nonton basket tuh Cukup bisa bikin gua semangat tuh Jadi kayak nonton Jordan jaman dulu Gua kayak Bisa nyemangatin gua lagi tuh Bisa ngerubah mood jadi bagus Asil Tapi ada kalanya lu bosen juga Pastikan Untuk mainnya mungkin iya Oke Tapi buat nonton gua gak pernah bosen Sama basket Untuk mainnya mungkin ada jenuhnya Gak ada capek Tentara dulu Berarti tiga hal yang paling berpengaluh dalam hidup lu apa tuh? Satu basket Satu basket Dua Ini di luar Keluarga nih Iya Satu basket Musik bisa Musik Musik Basket musik Sama clothing berarti Clothing tiga itu Lu mau bawa urban ke level yang mana nih? Gue Insya Allah gua mau Pede gua Urban bisa Bawa ke level internasional sih Wah Karena Urban itu terinspirasi sama Baju merchandise New York Bang Wen I love NY Oke Dia bisa mempromosikan New York ke seluruh dunia Kenapa kita enggak? Jadi Semoga kota Jakarta nih Juga bisa dikenal seluruh dunia lewat merchandise-nya si Urbank Urbank Seperti itu sih Oke Cita-cita gue Tapi Apa rasanya lu kembali memegang kaleng? Rasanya adalah Gue tau diri Karena susah Gak semudah yang dibayangkan Oh parah Gak semudah yang dilihat ya Iya ya ya Iya 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 Tapi seru lah ya Seru 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 Ya udah kalo kayak gitu Sebelum kita tutup Satu pertanyaan paling 4 mukas Karma apa yang paling lo lat... Karma apa yang paling lo takutkan terjadi dalam hidup lu? Karma apa yang paling... Oke Eh, karma yang berdampak sama orang-orang yang gue sayang sih, jadi kayak mereka ke bawah sialnya karena gue pernah ngomong apa gitu, itu kayak gue sekarang udah mikirin kayak gitu, dulu gue masih muda bodo amat gue main basket ngatain orang apa gitu Sekarang tuh gue kayak, aduh, ya gue percaya apa yang lu omongin itu bisa lu tuai di kemudian hari Apa yang lu tanam bakal lu tuai nanti, satu saat nanti Vaking Sheet, Trika Lubis pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace out Kita lihat hasilnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax